Presiden Jokowi Dodo membuka secara resmi pelaksanaan Nusantara TNI Fun Run 2024 yang digelar di Ibu Kota Nusantara minggu pagi. Acara yang digelar untuk memeriahkan hut ke-79 TNI itu diikuti 3.100 pelari dari berbagai daerah di Kalimantan Timur. Jumlah tersebut dinilai oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sangat luar biasa. Masyarakat beramai-ramai mengikuti kegiatan TNI Fun Run 2024 itu karena penasaran ingin melihat perkembangan Ibu Kota Nusantara. Antusiasme yang demikian tinggi itu mendorong Menpora akan menggelar kegiatan tersebut setiap tahun dan layak dijadikan sebagai agenda tahunan. Bahagia hari ini di IKN sudah pendana bisa digunakan untuk Fun Run dan tadi kita lihat bagaimana 3.100 peserta sangat antusias. Akan mungkin dijadikan agenda tahunan nggak Pak? Menurut saya sih ini pagi ke depan pas ini progres pembangunan semakin matang dan saya dengar disini juga FNB-nya sudah mulai penuh akan beroperasi. Dan tidak ada salahnya ini menjadikan ajang tahunan agar masyarakat juga dari segala penjuru dunia dan daerah ini bisa merasakan atmosfer Ibu Kota Nusantara. Harapan serupa juga diungkapkan sebagian peserta. Senang sih, dengan pemandangan yang kayak gini baru pertama kali juga ke IKN, gokil sih. Masih asal mana mas? Saya dari Balikpapan. Balikpapan, emang udah sering ikut koma lari sebelumnya? Ya lumayan. Lumayan, oke mas. Kesannya gimana lari 5 kilo di IKN pertama kali ini? Senang sih, ya kalau bisa half marathon lah disini mas. Selain untuk memperlihatkan situasi dan perkembangan Ibu Kota Nusantara, TNI Fanran 2024 ini juga bagian dari upaya mendukung visi Indonesia tahun 2045, yaitu menjadi kota dunia untuk semua. Riani Mantini melaporkan dari IKN Kalimantan Timur.